Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dwi Imel Anaya Putri NIM 2021-01-01-05-003 Akan membuat alat permainan edukatif yaitu boneka tangan, tikus, dan katak untuk memenuhi tugas uas pengembangan kreativitas Untuk alat dan bahannya yaitu ada kain flanel, gunting, spidol, korek, lem lilin, benang, jarum dan kertas HPS warna putih dan yang berwarna Langkah pertama kita membuat pola untuk tikusnya Selanjutnya kita menggunting pola yang telah dibentuk Selanjutnya kita membuat pola katak Setelah itu kita mengguntingnya kembali Langkah selanjutnya kita membuat pola kembali di kain flanel dengan mengikuti pola yang telah kita buat di kertas HPS berwarna tadi Selanjutnya mengulang kembali membentuk pola untuk membentuk pola katak di kain flanel warna hijau Setelah itu kita menggunting kain flanel yang telah kita buat polanya Nah ini dia teman-teman pola katak dan tikus Setelah itu kita menjahit pola yang telah kita buat Kita satukan dan kita jahit dengan menggunakan benang hitam Selanjutnya yang kita jahit adalah pola tikus tadi Setelah itu kita membuat pola lingkaran untuk mata si kataknya Kemudian kita gunting Sesuai pola yang telah kita buat Setelah itu kita membuat pola untuk si perkat kataknya Kemudian kita mengguntingnya Langkah selanjutnya kita membuat telinga dari si tikus Membuat dengan membentuk pola telinga Setelah itu kita menggunting sesuai dengan pola yang telah kita buat Langkah selanjutnya Kita menempelkan semua mata dan hidung pada tikus dan katak Kita tempel satu-satu ya teman-teman Dan akhirnya selesai juga Inilah dia boneka tangan Ini hasil dari yang telah saya buat Yaitu boneka tangan dari kain planel Katak dan tikus Halo tikus Hai katak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton